kita akan lanjutkan belajar tentang pemograman web masih di materi react.js bagian yang ketiga yaitu menambahkan gambar kita akan menambahkan gambar ke dalam komponen yang kita buat kita ke materinya saja sebelum kita menambahkan gambar kita akan buka dulu folder tempat kita waktu itu membuat project atau latihan kita menggunakan react.js dalam sini kita akan ke folder publik di dalam folder publik ini kita akan buat sebuah folder kita beri nama images seperti ini kemudian kita akan copy saja logo dari sini logo 512 ini kita akan copy kita akan paste di dalam sini kita paste kemudian ini kita rename saja supaya tidak terlalu panjang rename dengan logo nah ini logo kemudian kita lihat view kita lihat di dalam details ini tipenya adalah png atau kita bisa langsung lihat klik kanan seperti ini properties di bagian bawah kemudian kita lihat file-nya adalah .png sekarang kita akan ke VS code kita akan lihat di dalam publik di dalam publik ini di dalam folder publik ini ada folder images nya masuk ke dalam publik di dalam sini di dalam folder images ada logo png seperti ini sekarang kita akan tambahkan di dalam sejarah kita buka sejarah.js dalam sini kita akan tambahkan tambahkan img kita cari yang src seperti ini kita cari foldernya adalah images slash kemudian logo.png kemudian logo.png jadi kita ctrl s kita langsung masuk ke dalam folder images kemudian slash logo.png klik hlt nya kita akan isi dengan logo kita ctrl s kemudian kita ke dalam browser nya di dalam browser sini logonya sudah tampil jadi ini kita punya logo dengan gambar react jadi kita sudah bisa menampilkan gambar yang kita letakkan di dalam komponen sejarah jadi sejarah SMK Revit di dalam sejarah SMK Revit kita lihat atasnya sejarah SMK isi sejarah bawahnya adalah gambar jadi atasnya tentang sejarah bawahnya isi sejarah kemudian disininya adalah gambar kita bisa menampilkan gambar sekali lagi caranya kita membuat dulu folder di dalam publik ini kita beri nama images di dalam images kita letakkan gambarnya kemudian cara memanggilnya ini adalah di dalam file yang kita buat misalnya sejarah ini kita panggil langsung images logo kemudian png kenapa karena yang dipanggil di dalam sini di dalam indeks itu filenya ada di dalam publik jadi indeks HTML ini indeks HTML ini akan memanggil indeks.js ini indeks.js ini kemudian dia akan memanggil komponen-komponen jadi cara kerjanya indeks.atml ini akan memanggil indeks.js kemudian indeks.js ini akan mengambil komponen jadi linknya langsung acuannya adalah acuan ke dalam indeks.atml jadi dalam indeks.atml ini masuk ke dalam folder images baru kemudian masuk ke dalam logo.png jadi itu alur-alurnya jadi alur pengambilan gambarnya karena yang dijalankan adalah indeks.atml kemudian masuk ke dalam images baru masuk ke dalam logonya ini nah itu saja materi untuk menambahkan gambar ke dalam komponen yang kita buat kita sudah berhasil menambahkan gambar ke dalam sejarah .js ini jadi kita sudah bisa menambahkan sebuah gambar ke dalam komponen sejarah atau ke dalam file sejarah ini menggunakan cara img.src kemudian kita kasih folder-nya apa kemudian slash logo kemudian .png kemudian alt ini kalau lambat dia akan nambahkan ini terlebih dahulu alternate seperti yang sudah kita pelajari di dalam atml itu saja materinya silahkan dicoba dan dipelajari terima kasih dan bagauna selanjutnya